Oke Assalamualaikum, jadi sekarang gue akan ngebahas tentang komika giveaway yang ini Karena udah cukup lama juga tertinggal ya, gue lagi banyak kerjain project yang lain juga Jadi sorry untuk videonya udah ditutup 2 minggu lalu So ya sekarang baru videonya dirilis dan gue akan umumkan di video ini Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan intro baru Let's go! Alright, nah sekarang kita langsung masuk aja ke Instagram Dan gue pengen liat dari video-video lu pada yang keren Intinya gue udah nonton semuanya Tapi untuk dimasukin ke re-act kali ini, gak semuanya di-react Karena ya gue pilihin yang enak buat ditonton aja buat lu semua untuk di-react Karena masih banyak yang asal juga, kadang masih ada yang pake dialog juga Jadi kasihan juga yang udah berusaha tanpa dialog dan bikin film yang bagus Alright, kita pengen buka dulu pertama disini ada video dari Vidart Official Gue pengen liat dulu ya Aku pengen dia buat bad ND katanya Gue nonton di hape ya Alright, ini ada Buzz Lightyear Ini gimana nih maksudnya nih Lu punya Buzz Lightyear beneran atau 3D kayaknya nih Gue belum nonton full ya Jadi kalau keliatan gue gue save lalu Oke, oh ini 3D kayaknya, kayaknya gerak Matanya gerak tadi Oke, gue nonton Alright, alright, alright Oke, body-nya turun Jalan dan Gila, tracking-nya rapi bener pak Oke, jadi mau gimana nih Ini lu buat sendiri sih pasti, 3D-nya Rapi, tracking-nya rapi Oh, dia lempar itu tuh Apa nih Oke Good job ya Vidart Official Gue like juga videonya Gue pengen nonton dulu next video yang lain Oke Ini video dari siapa nih Vio underscore Landi Ini apa nih Apa Asih Oke 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 Dia bawa apaan tuh Oke Dia naik sepeda sekarang Naik sepeda Dan Jalan keluar Oh, ada yang bawa motor Mogok gitu loh ya Terus dia bantuin Oke Disini memang ada storytelling-nya ya maksudnya Nah, yang penting itu Yang penting adalah storytelling-nya untuk video Rie kali ini Gue bukan concern ke visual effects aja Tapi ke storytelling-nya Jadi Ya Dan Dan aturannya kan jangan pake audio Maksudnya jangan pake dialog Gitu ya Pake sound effects Back sound boleh Oke Jadi Intinya dia baik ke orang Dia juga dapet kebaikan Gitu ya Oke Ya Sekarang gue pengen liat next video dari siapa ini Dari Zaki Noob Underscore Gue jadi dia pandemi ya Oke Dia lagi ngedit Oke Gue nonton disini aja lah Oh Jadi Sebenernya dia tuh ingat Ingat apa Kangen ke masa-masa sebelum pandemi ya Terus Dia di rumah terus Next video dari siapa nih Oh Dari Dance English English Dance English Oh Lihat Lihat video Artody Pro Dia lagi bikin Storyboard ya Oh Anaknya pengen main Nah Ini baru bener ya Jadi Maksud gue Gak pake dialog yang bener-bener direkam Boleh aja pake text sih Ya Untuk penegasan gitu Oke Thank you Jadi anaknya Main sendiri Bapaknya suruh Dia untuk main sendiri gitu Karena lagi sibuk Oh Oke Jadi babehnya lagi sibuk ya Si anaknya Kesel mungkin ya Pengen main ya Nah Udah selesai kerjaan Apa nih Oh gambar yang tadi Oke I love daddy Oh gambarnya sederhana ya Disamperin mungkin ya Anaknya tidur Oke Ditulis juga Daddy loves you too Oke good ya Nah Jadi ada storytellingnya Meskipun videonya singkat ya Jedang dulu like-nya Oke Oke next video dari Michael Tantoro Ini dia bikin video Gak pake audio ya Oke Ini dia bikin bayangan-bayangan yang jadi anjing-anjingan itu ya Dengan tangan doang ya Imagine Oke Wihdi Wihdi Juala serigalanya Oke Oh Gue baru ngeh itu sama bulannya loh Oke Padahal nyatanya begitu ya Oke Jedang dulu like-nya Jadi gue pengen baca juga Ininya gimana H-1 Sempat kepikiran rupu Gara-gara bagian yang terlalu ambisi Untuk waktu yang tersisa Jadi gak Gak cukup Bikin cerita yang butuh kondisi Mati listrik Bukan ide bagus Mengingat ambil gambar Nah pake 700D Ya Dance better than perfect Good ya Jedang juga like-nya Oke Kita next video masih ada Dari siapa nih Ini Eric Ya Kita coba lihat dulu Video dari ini Eric Oke Oke Visual effects Mau tanya Check sound Check sound Check sound Oke Bam Dab Dab Oke Jadi dia bikin adegan gelut Siang-siang Tapi keren sih ya Visual effects Time remap Oke Bam Ajar lagi Ini Tapi kebanyakan random effectsnya Kayak VHS Apa tadi Yang gitu-gitu deh Pokoknya Itu Oke Doctor Strange Scribble lagi Oke Scribble lagi Sepertinya over Di scribble Dan Effect-effect yang gak perlu Tapi Good job lah Oke Sekarang listrik Oke Sudah nih kayaknya ya Oke Kita next nih Dari Frosty Fairfax Oke Kita play ulang Frosty 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 Fairfax Oke Jadi ini anak Pake baju SMP Survelled by Dari Medical Condition Juggernaut Dia ngapain nih Ngapain Pake baju Sekolah nih Maksudnya Oke Srimotografinya Bagus Warnanya juga Oke Warnanya keren sih Dia ngambil pisau Mau kemana Ya Oke Shotnya Gambarin banget Bahwa dia mau ke ruangan itu ya Oke Gile Psikopat Oke Udahannya Dikat disitu aja Tapi intinya Ya si anak ini Punya Kondisi Medis Yang Gak bener Mungkin ya Dia psikopat Gitu Tapi sinematografinya Keren Lightingnya Niat Shotnya pun Keren Jadi Jedang dulu Lightnya Good Sinematografinya Ini Ada apa nih Dari Naval Adar Apa nih Oh Petak doang nih Lompat Ya Ya Oh Ini kayaknya maskingnya Dia ngeri meja Sebenernya disitu Oke Jadi sekarang Gue akan Mengumumkan Siapa pemenangnya Untuk komika VM20 ini Karena yang gue nilai Disini adalah Gimana caranya Dia menghargai peraturan juga Misalkan gue bilang Untuk tidak menggunakan Dialog Jadi ya Gue pilih Dikonserankan juga hal itu Jadi masih ada Yang bagus Tapi masih pakai dialog Ada yang bagus Tapi masih Storytellingnya terlalu lama Gitu Jadi Ya ini Gue pilihin Sesuai dengan Semuanya Sesuai dengan Storytelling yang bagus Sinematografinya juga bagus Nah Jadi sebenernya Pemenangnya akan gue omongkan Sekarang yaitu Michael Tantoro Videonya Michael Tantoro Yang dia ngebahas Imagine Tentang Kebayangan serigala Yang kayak begini Itu keren Karena ya Dengan visual Lo simple Sederhana Di kamar Dengan lampu Terus ada serigalanya Kayak begitu Itu menggambarkan Yang serigalanya Di luar juga Ada bulannya itu Dari lampunya itu sendiri Itu Di luar kepala sih ya Gue tanpa ada Gue gak kepikiran Sampai kesitu Jadi Itu alasan gue Kenapa milih Michael Tantoro Untuk yang lainnya Juga keren Sebenernya Cuman masih banyak Titik-titik Dimana Wah ini harusnya Jangan pakai Dialog gitu Atau Storytellingnya Kurang Cepat Tensinya Di dalam video yang Satu menit Harusnya lo bisa Memadatkan storytelling lo Oke Jadi Kongres Untuk Michael Tantoro Oke Jadi segitu aja Video kali ini Semoga bisa ada Bivoy lainnya juga Sampai disini aja Semoga bisa bermanfaat Buat lo semua Wassalamualaikum And Da